Halo teman-teman disini saya sudah berhasil melakukan transfer saldo dari dana ke bank jago Proses pengiriman uang dari dana ke bank jago ini tidak membutuhkan banyak waktu cukup 3 detik untuk proses transfernya Bagaimana cara transfernya silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir jangan di skip-skip Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel tutorial office video pembelajaran tentang Microsoft Office paling mudah dan simpel juga video terkait seputar teknologi di masa kini di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara transfer saldo dana ke bank jago langkah pertama yang harus kita lakukan silahkan teman-teman buka aplikasi bank jagonya terlebih dahulu nah disini kita diminta untuk memasukkan pin keamanan aplikasi bank jago kita masukkan pinnya terlebih dahulu kemudian kita dihadapkan laman dashboard awal bank jago setelah itu kita klik titik tiga di pojok kanan bawah sini ya di bagian lainnya nanti akan ada informasi terkait rekening bank jago kemudian kita klik nama di bagian atas setelah itu disini ada nomor kantong utama yang nantinya akan menjadi nomor rekening aplikasi bank jago kita silahkan teman-teman klik salin setelah itu kita masuk di aplikasi dana nah di bagian dana ini terdapat saldo senilai 37000 rupiah setelah itu kita klik kirim nah di bagian kirim uang ini ada beberapa pilihan diantaranya adalah kirim ke teman kirim ke bank dan tarik tunai silahkan teman-teman klik kirim ke bank Hai setelah itu di bagian atas kita bisa memilih bank mana yang akan kita transferkan di bagian kolom pencarian kita masukkan jago kita pilih bank jago kemudian di bagian kolom nomor rekening bank kita pas tekan nomor rekening yang sudah kita salin tadi kemudian klik simpan dan lanjut nah disini kita diminta untuk memasukkan nominal saldo yang akan kita transferkan ke aplikasi bank jago disini saya contohkan nominalnya senilai 10.000 rupiah kemudian untuk catatannya disini saya tuliskan dana ke jago setelah itu kita klik lanjut nah disini ada konfirmasi lagi konfirmasi pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut kita harus mengecek ulang detail transaksi yang akan kita laksanakan karena ketika kita sudah klik bayar maka proses transaksinya tidak bisa dibatalkan ataupun dirubah disini untuk total transaksinya senilai Rp12.500 untuk subtotalnya senilai Rp10.000 dan biaya transaksi senilai Rp2500 kalau memang sudah benar kita klik bayar kemudian kita masukkan pin aplikasi dana nah sekarang sudah muncul pembayaran berhasil kirim uang ke bank jago senilai Rp12.500 silakan teman-teman klik cek detail untuk melihat detail transaksinya dan disini untuk resi pengirimannya sangat jelas sekali disini total bayar senilai Rp12.500 nah sekarang kita kembali di bagian beranda aplikasi dana dan ternyata saldonya sudah berkurangnya asalnya Rp34.000 menjadi Rp24.500 nah di bagian layar atas terdapat notifikasi bahwa pengiriman saldo dari dana ke bank jago sudah berhasil sekarang kita coba cek di aplikasi bank jago apakah nominal saldonya sudah bertambah atau belum kita masuk di bagian beranda dan klik saldo saya nah disini ada keterangan bahwa saldonya senilai Rp10.000 yang asalnya tadi Rp0 kemudian kita klik di bagian pojok kanan atas untuk melihat transaksi nah di bagian detail transaksi ini ada transaksi uang masuk senilai Rp10.000 coba kita klik dan disini sudah ada detail transaksi penambahan saldo senilai Rp10.000 dengan ID transaksi sebagai berikut ke kantong utama pada tanggal 4 Agustus 2022 baiklah teman-teman proses pemindahan saldo dari aplikasi dana ke bank jago sudah berhasil semoga ini bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe channel tutorial office video pembelajaran tentang Microsoft Office dan seputar teknologi masa kini terima kasih